Hari ini adalah hari kedua, kita menyerahkan program bantuan yang terkait dengan peluasan safari gemar makan ikan. Safari gemar makan ikan ini tujuannya adalah untuk menekan pertumbuhan akas tanting yang ada di parti ini. Ini Indonesia negara nomor lima di Asia Tenggara terbesar tantingnya dari sebelah negara. Artinya bahwa upaya untuk mengatasi tanting ini harus menjadi skala prioritas. Dan kedua, sesuai dengan himpuan Bapak Presiden, bahwa sumber daya manusia itu harus menjadi salah satu hal yang penting dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan nasional kita. Bahkan Presiden ketiga, Profesor Dr. B.J. Habibi, itu selalu menyampaikan dalam pidatonya, negara yang ingin berhasil itu adalah negara yang unggul sumber daya manusianya. Bukan karena sumber daya alamnya. Oleh karena itu, sumber daya manusia salah satunya untuk membangun masyarakat unggul itu dimulai dari sisi kesehatan. Kesehatan tidak hanya ketika sudah lahir, awali pada sejak dini dari mulai tingkat kehamilan. Nah, tingkat kehamilan ini antisipasi yang penting. Oleh karena itu, kami dari Komisi 4 bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti instruksi dari Bapak Presiden agar sumber daya manusia unggul itu dimulai dari sejak dini. Dan ini yang kita lakukan, sudah beberapa desa di Kabupaten Padi ini dan masih ada satu lagi, besok di Margorjo kita juga menyarankan program yang sama kemarin di Kepoharjo dan sebelumnya kita juga menyarankan di Tayu. Jadi ini yang kita lakukan. Di Padi sendiri, untuk Sampai sendiri, bagaimana? Ya, kalau tadi melihat laporannya bahwa di Padi ini mengalami peningkatan. Seperti di desa kelahiran saya, yang 2 tahun yang lalu, itu kami sudah lakukan kegiatan-kegiatan support mengenai kegiatan masyarakat, sudah mengalami penurunan. Tapi tahun ini, konon katanya mengalami peningkatan lagi. Bahkan desa ini, tahun lalu itu tidak masuk kategori desa yang tingkat stuntingnya tinggi. Tapi ternyata tahun ini mengalami peningkatan. Maka itu tadi kami sampaikan, gemar makan ikan ini tidak bisa dengan program yang hanya sesekali seperti ini. Tapi upaya berkelanjutan. Oleh karena tadi saya sampaikan, karena Padi itu adalah bumi minatangi, tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan protein hewani itu bisa terjangkau oleh masalah. Karena mahalnya, yang namanya daging sapi, mahalnya telur, dan mahalnya juga ayam ungas. Sehingga alternatif yang paling mudah adalah memanfaatkan ikan-ikan tangkapan dari nelayan yang tidak laku dijual di TPI itu dioptimalkan, dimanfaatkan, diolah menjadi tepung, dan tepung dimenjadikan nugget, dan itu akan dikonsumsi anak-anak kecil kita. Karena anak-anak sekarang ini sudah susah kalau disuruh makan ikan, tetapi kalau disuruh makan nugget, mereka itu lebih suka. Nah kita harus menggunakan metodologi itu, mencari solusi apa kira-kira yang menjadi selera anak-anak kecil ini, itu yang harus kita ikuti. Harapan kedepannya bagaimana Pak? Ya harapan kedepannya harus, targian kita harus dicampur. Kalau Pak Camat tadi menyampaikan bahwa 2 di 4 itu stunting harus turun di DECA ini, di Kecamatan dari DECA ini. Tapi untuk menurunkan itu juga bukan sesuatu yang mudah. Harus ada upaya-upaya berkelanjutan. Nah upaya-upaya berkelanjutan ini yang tentunya salah satunya adalah program seperti ini kan tidak bisa yang sifatnya itu parsial, harus berkisi nambungan. Karena untuk mengatasi stunting itu kan bukan ketika sudah lari, tapi sedak dini dari kandungan ibunya juga harus mendapatkan asupan yang cukup baik. Sehingga pertumbuhan anak yang dikandung itu juga bisa menjadi lebih baik. Ini yang menjadi PR kita.